Dia pun sempat 12 tahun berlut di bidang. Pekerjaan masyarakat mayat bagi dia merasuklah. Merasa senang dengan pekerjaan mereka. Untuk pertama kali, jelas dia merasakan takut. Mayat mereka baru meninggal, kadang-kadang mereka berjalan. Bisa meniap beli mana, masyarakat takut. Mayat mereka seperti tidak mau ke nabi. Setelah dia memasukkan kompor, kompornya ada api. Api terlalu banyak, setelah dia keluarkan kompor kembali, di sisi kata-kata api. Kadang-kadang dia mempikirkan di masyarakat. Api ini terlalu rampak. Om Swastiastu, nama dia di Wayan Aryanau. Tidak segera banyak jemungan. Tidak bisa jeluk, Swasti. Kesehariannya, Tidak-kadang serabutan. Tapi, segera banyak kerjaan mereka, mereka biasa aneh. Sekarang, tidak. Tidak terjun di Tidak di tahun 2011. Kurang lebih, 2011. Tidak ada yang beli, Tidak ada yang mengajak. Tidak ada yang ingin bekerja seperti itu. Tidak ada yang mengajak-ajak. Gimana cara pembakar mayat. Tidak ada yang ingin. Tidak ada yang sejarah pribadi. Tidak ada yang menekuni bidang mereka. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang merasa mengekalkan mereka. Tidak ada yang ingin. hampir 12 tahun dia berada di bidang mereka. Yang itu, Tidak ada yang pengajan serabutan. Tidak ada yang bisa mengajak pera, Tidak ada yang ingin berbeda. Ini karena pekerjaan itu nasing begitu bagi mereka, kadang-kadang mereka seperti serabut dan api. Jadi memang pekerjaan bakar mayat itu bagi mereka merasuk. Jadi ini merasa senang dengan pekerjaan mereka. Untuk pertama kali, jelas mereka merasakan takut. Nanti mereka merasakan masyarakat. Karena terbayanglah mereka, tapi mereka merasakan tetap harus mencoba. Jadi mereka merasakan yang menyerah untuk selama ini. Maka itu mereka merasakan kemuliaan, terus mereka merasakan kemuliaan. Dan akhirnya mereka merasakan kemuliaan. Ketika mereka merasakan kemuliaan, mereka merasakan kemuliaan. Jadi mereka merasakan kemuliaan, dan itu adalah penghantaran yang menjadikan ke selamat penghantaran karena penghantaran berkembang ke wang penghantaran ada di wang pun api dan kadang-kadang itu ada yang tetap untuk menjadikan ke warna dan tetap menghantaran orangnya seperti itu pertama adalah menghasilkan selang pada bulan tersebut kedua adalah mereka cek kembang Apakah kompor itu ada kotor tengahnya napitan Yang kejadian itu lumayan sering Lumayan sering kadang-kadang pas menyalah api-api bagus Kompok langsung macet Ini sering terjadi karena struktur alat Setelah dipakai atau setelah berjalan Itu menunjukkan perjalanan Kadang-kadang bisa kumpulnya bergerak dengan macet Sampai api di tanah-pandang Kadang-kadang selang bedah Selang bedah itu adalah hal biasa bagi tiang Masalah selang bedah Ini juga kadang-kadang merah Yang teknik pembakar mayat itu Yang mencari tiang Yang paling berat itu biasanya di kepala Setelah di kepala itu di bagian di dada Terutama jantung, paru, hati itu Ini adalah cara itu harus kena api ya sih malu Asal itu ya lama kena api Jadi teknik pembakar ini tidak lama apa Kadang-kadang bisa sampai satu jam lebih Sekarang teknik-tekniknya mana yang harus kita lepas dulu Setelah itu api di jauh kejang Yang kiraan kumpul besi Tambahan kumpul besi Yang gede api ya Jadi hati ini yang nyana ini Yang teknik pembakar ini Harus seperti itu diselesaikan dulu Supaya api ada ini Uncur-uncur basah ini Lebih cepat kita kebakar Nah kita Kesulit ini Kadang-kadang mayat ini Memakai permalian yang keras Ini kadang-kadang kesulit Kesulit yang paling sulit ini Untuk yang tukang bakar Kadang-kadang berapapun kuat api ini Tidak dapat menjangkau ini Kurang-kurang keras api ya Kadang-kadang tekniknya ini Kadang-kadang berpikir Bikir banteng kemuk Jadi caranya Bikir banteng kemuk Dan banyak semakin mengecil Ini kemanyakan Ini kemanyakan Asal pun boleh formalin Kuat-kuat Ini kemanyakan Bukat terus Ini keperjalanannya Ini kemanyakan Ini hal aneh Ini disetra Ini pernah merasakan sekali Pas dia bakar di Jima Ini pun mayat Seperti tidak mau kena api Setelah dia masukkan kompor Kompornya tidak ada api Api ini Ternyak urut Setelah dia keluarkan kompor Malik Di sisi ketei api Kadang-kadang berpikir Di masyarakat Api ini kira Api ini kira Api ini kira Api ini kira Dia menjawab Api kira Api ini Menjadi Yang dikira Selatan Dia hanya menjalankan Sangat mengecil Yang dikira Yang dikira Nabi Menjadi Yang dikira Nabi Hру Yang dikira Sangat Dikira Tidak Tidak Biasanya orang yang suka, kadang-kadang pas di sederhana Lokasi sederhana tis Setelah mayat yang bakar, kadang-kadang ampun kecil Setelah itu, kadang-kadang perabot aman Tapi gas aman, selang aman Biasanya orang suka, orang diduka Kadang-kadang sederhana panas Setelah sederhana panas, mayat yang bakar itu besar Perjalanan untuk membakar itu pasti ekstrim Harus kumpul yang tidak dikalin, harus terus dimainkan api Harus tetap di budang-budang, mayat yang seluruh tubuh itu kena api Kadang-kadang kita lihat misi kumpul bedah Kadang-kadang gas yang main, selang, sampot Kadang-kadang ketika selang bisa bedah Cukup makaluk di sederhana Ketika tukang masyarakat tegang untuk melihat Ini kekendalaan, kadang-kadang tukang Setelah itu terlalu berat 로 di tukang masyarakat Mungkin mengatakan tomol H Faham Amido Nahtuk keungg Tim Jaga Masyarakat keantin tempat Kamu merujakan pih Nampak mungkin tidak terlalu apa-apa Angkat dulu waktu itu jam dua belas akhirnya jam dua belas, jam sepuluh tapi dia bergerak-gerak dari rumah jika dia berpikir, dia berpikir setelah dia berpikir, mayat pun berpikir dia berpikir sepan-sepan, dia berpikir dia berpikir, dia berpikir, jika dia berpikir masyarakat, dia berpikir karena perbedaan jam mendadak bahkan dia pun tidak diberitahu dia diberitahu, pasti dia semangat dan mungkin dia akan melamatkan mayat datang ke setra kejadian yang paling penting adalah perjalanan saat kita tinggal di Ketua perjalanan itu, dia berpikir setelah dia berpikir, kita harus mengajak mereka di lokasi, medan panas mayat ini besar, masih muda maka dia berpikir, maka dia berpikir sepanjang kejadian karena tetap ada pengalaman memang, memang kandungan memang muda, bahkan dia berpikir dia berpikir, bingung bagaimana cara ini pengidang pun karena memang dia memiliki emana untuk membakar ini dia harus mengidang penghubung itu kejadian satu-satu yang tidak bisa lupakan untuk makan timahin yang sisa ini dan begitu, begitu cuma pengalaman itu itu paling keras kadang-kadang pas kita membakar mayat itu karena mungkin mayat ini baru meninggal tiga atau dua hari kadang-kadang tangannya naik setelah tangannya naik karena uratnya kena api artinya tangannya itu naik kadang-kadang kakinya juga naik nah, itu bukan sering terjadi tapi untuk beberapa waktu ini jarang lah artinya karena mayat ini baru meninggal kadang-kadang perjalanan tidak bisa menek bagaimana masyarakat takut tidak ada penapi mayatnya padahal ini artinya wad yang mau kenyat mengedang dan dia berpesan saya berpikir semua untuk menjalan-menjalan dia tetap dia berpikir saat itu kita berpikir apa yang kita berhenti dari ini hanya mendorongnya karena kita berpikir karena dia yakin orang yang meninggal itu sudah memiliki karmanya sendiri sudah memiliki perjalanannya sendiri ragaun itu hanya mempunyai apa cuma ragaun itu menghidang mereka mendoakan biar perjalanan itu lancar disana keluarga mendukai karyaw ini kalau panglapdok karyaw tapi di dunia acara panglapdok kita tidak menangis kadang-kadang menangis di sederhana tapi kelihatan menjalan satu saat pasti akan memberi yang terbaik untuk keluarga kita tidak menangis terima kasih